Diperlukan sukses challenge 11 menjadi sangat istimewa, karena diadakan di tengah pandemi COVID-19. Kita semua tahu perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini sangat tidak bisa diduga jika ingin menjadi wira usahawan, memiliki kemampuan problem solver, memecahkan masalah, karena kita perlu inovasi, kita perlu agile mindset, artinya kita perlu memiliki kemampuan sehingga kita mudah beradaptasi terhadap perubahan. Jadi kemarin yang sempat keganggu sih memang Snezibum ini kan menggunakan agen dan reseller. Kita sama-sama tahu bahwa ketika pandemi semua toko offline diharuskan untuk tutup. Dari sana lah kita juga sama-sama akhirnya discuss buat cari jalan keluarnya. COVID-19 ini kan sebuah disrupsi ya teman-teman. Justru kalau buat kami, saya, yang memang sudah masuk ke ranah 4.0, itu malah jadi menarik teman-teman. Karena kemudian jadi banyak yang butuh layanan atau yang banyak butuh servis dari drone dan data presisi. Justru disrupsi ini memberikan gambaran ke kita semua bahwa kita semua harus siap gitu terhadap disrupsi-disrupsi yang akan terjadi ke depan. Kami di Diplomat Success Challenge ingin menyuntikkan semangat untuk terus maju, bertekad untuk menyelesaikan masalah tidak pernah mundur dari permasalahan. Karena inovasi dan kreativitas itu sangat diperlukan. Di masa apapun seorang pengusaha tetap harus berupaya ya karena malah banyak peluang yang bisa didapatkan dari situasi pada saat pandemi ini. Nah, di saat inilah kita punya komitmen untuk tetap mengadakan acara Diplomat Success Challenge. Karena kita melihat bahwa kita ingin menjadikan Diplomat Success Challenge sebagai rumah untuk para wira usahawan untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Karena di masa pandemi ini tetap dibutuhkan adaptasi, kemudian kreasi dan konsistensi dari para pengusaha untuk tetap menjalankan ide bisnisnya. Ada satu hal yang saya ingat terus sampai sekarang gitu. Yang menurut saya sangat universal dan saya sangat berterima kasih kepada DSC. Betul-betul saya terima kasih. Ada moto, paham, piawai, pesona. Saya harus paham apa yang saya buat, apa yang saya lakukan, apa yang saya berikan, servis seperti itu. Tapi paham doang nggak cukup. Harus piawai menawarkan jasa kita, piawai menawarkan produk kita, piawai berkolaborasi dengan orang. Saat ini era 4.0 itu adalah era kolaborasi, bukan era kompetisi gitu. Nah, di DSC ini gue nemuin sebuah wadah dan gue menemukan sebuah jembatan di mana ketika masa pandemi kemarin, ketika sales menurun, kita punya beberapa, banyak teman tentunya di Den. Yang pada akhirnya kita co-creation, kita bikin produk bareng, kita bikin campaign marketing bareng ya, buat mendongkrak dari sales penjualan bisnis kita sama-sama. Ya, kita harus tampil sebagaimana adanya kita gitu, nggak usah dibuat-buat. Ketika gue ikut DSC tahun 2018, gue tuh belajar satu hal yang menurut gue itu sampai saat ini tuh penting banget, gimana caranya ngebangun value dari bisnis yang saat ini sedang gue jalankan. Jadi kita keep on track lah. Untuk sukses itu diperlukan network, kita nggak bisa sukses sendiri. Kita perlu orang lain, kita perlu jaringan. Ya, kalau kita menjadi pengusaha, kadang-kadang kita perlu supplier, kita perlu partner, kita perlu pasar. Nah, di Diplomat Satus Challenge itu, alumni-alumninya dikumpulkan di dalam sesuatu kumpulan yang disebut dengan DEN, atau Diplomat Entrepreneur Network. Dan kalau kita kumpulkan di situ, mereka akan saling membantu, saling mendukung. Jangan-jangan supplier yang dia cari ada di situ tuh. Jangan-jangan partner yang dia cari ada di situ tuh. Ya, jadi ini yang saya suka dari Diplomat Success Challenge, yang kali ini, tahun ini memasuki tahun ke-11. Jadi Diplomat Success Challenge ke-11. Karena seperti tahun-tahun sebelumnya, ya kompetisi ini memberikan ya, hibah total 2 miliar untuk dibagi-bagikan kepada pemilik-pemilik ide-ide terbaik. Jadi sekali lagi, bukan pinjaman. Untuk itu, jangan ragu. Rancang ide bisnesmu. Dan kirimkan ide bisnes kalian di Diplomat Success Challenge ke-11. Mari kita bikin keberatan. Spiritnya itu berangkat dari problem solver. Jadi ada masalah, ada pemecahan gitu. Jadi selalu berangkat dari situ. Mungkin secara nggak sadar, kami gitu, merasa bahwa dunia kopi, perkopi Indonesia itu punya problem juga ya. Problem petani lokal, harga kopi yang rendah. Misalnya di M-Block itu keresahan saya terhadap ruang publik sebenarnya. Kalau Indonesia ini kok nggak ada ruang publik yang bagus gitu ya. Yuk kita bikin keberatan, bikin solusi, problem di sekitar kita banyak. Bangun ekosistem, dan kirim ide bisnes kalian. Teman-teman saya yakin punya ide-ide bisnes yang bisa memecahkan masalah yang ada ke DSC ke-11. Seberapa ramai ekosistem yang kita bicarakan di Jakarta? Hanya terbatas di Jakarta aja. Tapi masalah yang ada di Jakarta, itu bisa jadi unik hanya di Jakarta. Tapi tidak eksis di daerah lain. Disitulah tantangan baru muncul. Dimana ekosistem daerah yang berusaha mensokong startup-startup ini, lajunya tidak sama. Dengan adanya pandemi baru-baru ini, semakin jelas bahwa pace perkembangan daerah dan Jakarta beda. Jadi mudah-mudahan setelah sharing yang aku kasih, teman-teman bisa tahu pentingnya ekosistem. Hold your accountability, find your focus, find your friend. Karena aku yakin teman-teman usaha atau startup teman-teman pasti gak bisa maju sendiri. Kirimin ide bisnes kamu ke DSC ke-11. Tiga tahun pertama tuh kayaknya masa yang paling sulit ya, masa dimana kita harus survive, mengedukasi pasar. Di saat pasar makanan sehat tuh belum terbentuk seperti sekarang, kita banyak melakuin trial and error sendiri, karena saya gak ada background bisnis sama sekali. Jadi belajarnya dari melakukan kesalahan, dan itu harganya mahal banget. Jadi di tahun keempat itu, tahun dimana saya mulai mencari mentor dan mencoba belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Nah untuk teman-teman yang memang tertarik untuk belajar dari cerita-cerita langsung, ilmu-ilmu yang praktis, yang mungkin gak hanya teori yang ada di buku, tapi bener-bener know-how. Gimana sih cara kita ngejalanin bisnis saat ada masalah, dengan resource yang terbatas, gimana cara kita berpikir kreatif dari segi marketing, dari segi produk innovation, dan lain-lain. Jangan lupa kirim ide bisnes kamu di DSC ke-11. Setelah mungkin dua, tiga tahun terakhir, gue ngerasa nih kayaknya udah waktunya gue berbagi, berbagi dari segi apapun yang udah gue pelajari belasan tahun ke belakang. Jadi mulailah gue dengan bikin yang namanya podcast. Dua tahun terakhir mungkin ada podcast yang namanya Curhat Bagu, dan 30 Days of Lunch. Penting banget untuk ngelihat kita masih belajar. Jadi di usia berapapun ternyata belajar dari orang yang lebih hebat. Jadi kalau kita ngambil konsepnya, kita tuh makan siang, bukan cuma mengenyangkan perut, tapi sambil mengenyangkan otak, kepala, pikiran. Nah makanya, kalau mungkin kalian ada yang mau untuk belajar bareng gue, kirim ide bisnes kalian. Diplomat Sukses Challenge Bikin gebrakan Salam Diplomat, siap bikin gebrakan. Selamat malam, challengers. Ketemu lagi di webinar Diplomat Sukses Challenge ke-11, kali ini di edisi ke-29. Masih bersama saya, Wigra Hanafiah, dan malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan berbincang-bincang, juga dengan tetap salah satu mentor nasional di DSC ke-11 ini. Kita akan seru-suran bareng, karena topiknya juga pasti seru banget. Namun sebelum kita akan lanjut ke webinarnya, izinkan saya sekali lagi untuk mengingatkan kepada para challengers mengenai kompetisi DSC ke-11 ini. Diplomat Sukses Challenge merupakan sebuah semi-reality show kompetisi wira usaha yang memberikan kesempatan kepada seluruh kaum muda di Indonesia yang berani bikin gebrakan, yang berani berwira usaha, mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan ide bisnis kreatif mereka. Nantinya di akhir kompetisi, para challengers akan berkesempatan untuk mendapatkan hibah model usaha senilai total 2 miliar rupiah. Tentu saja hibah ini nantinya bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis ataupun memvalidasi ide atau konsep bisnisnya. Dan tidak hanya itu, nantinya para challengers juga akan mendapatkan akses untuk masuk ke dalam sebuah wadah, sebuah forum bernama Diplomat Entrepreneur Network atau DEN, di mana ini sudah berdiri selama 10 tahun, isinya itu adalah semua alumni dari challengersnya DSJ. Di sini kalian bisa saling bertukar informasi, bisa sharing best practice tentu saja, atau mungkin mau mencari partner untuk bisnis baru, bisa juga di sini. Nah, untuk bisa mendapatkan ini semua, tentu saja para challengers harus bisa mempresentasikan ide bisnisnya di depan Dewan Komisioner Diplomat Success Challenge. Dewan Komisioner ini merupakan perpanjangan tangan atau perwakilan dari Wisnilak Foundation, dan mereka adalah Bapak Suryanto Yasaputra, selaku Ketua Dewan Komisioner DSJ, kemudian ada Mas Elmi Yahya selaku public figure, dan ada juga Ibu Antarina SF Amir, beliau merupakan Direktur Pengelola dari High Scope Indonesia. Tidak perlu khawatir, aduh stres mikirin gimana caranya bisa presentasi yang oke di depan Dewan Komisioner, karena kita akan didampingi oleh empat orang mentor nasional yang sudah tidak perlu lagi diragukan keahliannya, pengalamannya juga luar biasa sekali, mereka ini nantinya akan membantu challengers untuk bisa mempersiapkan presentasi terbaiknya agar bisa nanti mempresentasikan ide bisnisnya di depan Dewan Komisioner. Para mentor nasional ini adalah Mas Handoko Hendroyono, beliau adalah co-founder dari M Block Space dan Kebun Ide, beliau juga merupakan seorang penulis dan brand activist, kemudian ada Mbak Ines Stefani, selaku founder dan managing director dari Supernova, Mbak Helga Angelina, selaku co-founder dari Bear Greens and Green Butcher, dan ada Mas Ario Pratomo, selaku content creator, entrepreneur, dan juga investor tentu saja ya. Jadi, tidak usah lagu lagi untuk ikutan kompetisi ini. Nah, ini merupakan webinar keempat bersama para mentor nasional, dan seperti challengers tahu juga yang kemarin-kemarin, kita selalu bagi-bagi hadiah di setiap webinarnya ya. Di dalam webinar malam hari ini, kita akan berbagi voucher go-pay senilai total 200 ribu rupiah. Caranya gampang sekali, tinggal abadikan momen keseruan kalian menyaksikan webinar malam ini, kemudian di-post di Instagram story, jangan lupa kasih hashtag bikin gebrakan, dan juga tag dua orang teman kamu. Nanti di akhir webinar ini, akan langsung saya kasih tahu siapa pemenangnya. Dan untuk para challengers yang sudah mensubmit ide bisnis mereka di diplomatsukses.com, juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan sebuah smartphone Redmi Note 8, yang caranya juga tidak kalah mudah. Hanya tinggal cari, di Instagramnya Diplomat Sukses ada satu postingan spesial mengenai special gift, kemudian nanti tinggal tulis di kolom komentar nama, nomor registrasi, serta tag dua orang teman kalian. Kita akan tunggu sampai dengan tanggal 6 Oktober, dan nanti pemenangnya akan diumumkan di Instagram Diplomat Sukses pada tanggal 7 Oktober. Jadi tunggu apa lagi, langsung saja submit ide bisnis kamu ke diplomatsukses.com sebelum tanggal 19 Oktober ya. Sekali lagi, submit ide bisnis kalian ke diplomatsukses.com sebelum tanggal 19 Oktober, dan nanti ketika sudah sampai, ini di bagian di mana kalian ditanya, mengetahui informasi DSC dari mana, tolong jangan lupa untuk memilih Coworking Indonesia. Oke, challengers, malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu mentor nasional. Ya, setelah kemarin aku sudah ngobrol banyak mengenai teknologi dengan Mas Aryo. Kemudian kita berbicara mengenai leadership and strategy dengan Mas Handoko. Kemarin kita bicara mengenai cash flow dan financial planning. Saya sampai pusing sama Mbak Ines ya, hari sasa kemarin. Dan sekarang, di malam Sabtu, besok libur, marilah kita ngobrol langsung saja dengan salah satu mentor nasional kita, yaitu Mbak Helga Angelina. Halo, Mas Tiga. Hai, Mbak Helga. Apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah. Aku selain nanyain kabarnya, Mbak Helga, aku mau nanya kabar yang satu lagi, boleh nggak? Aku boleh nanya nggak kabarnya empok-empoknya bergrins itu gimana sekarang? Sehat-sehat? Sehat, sehat banget. Sehat, ya? Sehat, sehat. Jadi karena kita, walaupun mereka tiap hari masuk, kayak Senin sampai Jumat masuk, tapi di luar pekerjaan, kita sangat meng-encourage semua tim bergrins buat melakukan physical distancing. Biar steril gitu loh. Jadi mereka benar-benar cuma rumah kerjaan, rumah kerjaan. Benar-benar. Supaya bisnisnya juga tetap sustainable yang pasti ya, Mbak Helga ya. Untuk teman-teman challengers, kalau bingung, kenapa tiba-tiba Wigran nanya empok-empok, empok-empok dari sebelah mana nih? Nanti setelah nonton webinar ini, langsung cari di YouTube di Diplomat Sukses, podcast ya Mbak Helga dengan Mbak Nadia Soekarno. Bisa cari tahu di sana. Kita lagi ngomongin empok-empok itu empok-empoknya siapa sih. Nanti langsung aja kita cari tahu di sana ya. Oke, Mbak Helga, malam hari ini, kita akan bicara mengenai survival. Waduh. Tapi survival bukan sembarang survival, tapi kita bicara mengenai how to make our business survive melalui marketing atau through marketing gitu ya. Mungkin kita tahu sendiri juga bahwa kalau kita boleh ambil contoh sedikit di masa pandemi seperti ini, tentu saja spending behavior orang berubah. Spending behavior orang berubah. Mungkin orang juga akan lebih memilih untuk spending di hal-hal yang mungkin lebih essential. Kalaupun mau agak belanja-belanja, atau makan-makan gitu ya. Itu pun pasti mereka mencari satu brand yang top of mind gitu ya. Yang udah tahu kalau makan enak ini, gue maunya ini. Kalau mau beli baju ini, yang top of mind gitu. Nah, supaya brand bisa top of mind itu kan pasti salah satunya juga dengan marketing strategi gitu. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk lagi ke marketing-marketing-marketing, menurut Mbak Helga sendiri, pandangan Mbak Helga mengenai sekarang spending behavior orang berubah di tengah pandemi, top of mind brand, itu mungkin gimana Mbak Helga? Ya, ya. Setuju sih sama Mas Wigra bahwa di masa kayak gini orang tuh mencari gini, kan situasi ini membuat orang sangat nggak comfortable. Jadi, saat mereka melakukan purchase, mereka akan mencari brand yang comfortable buat mereka, which is biasanya either top of mind, atau mereka udah punya relationship sama brandnya, dan mereka suka dengan pengalaman mereka berinteraksi dengan brand ini sebelumnya gitu. Entah itu dari kualitas produk, atau kualitas service, atau PR, atau brand reputation ini sendiri gitu. Jadi kan kalau ngomongin brand, soalnya sebenarnya koneksi yang kita build sama customer itu kan nggak cuma jual-beli, tapi ada emotional connection kan. Nah, kalau kita selama ini brand yang membuat customer nyaman, pastinya di pandemi ini kita akan jadi brand yang dipilih over other brands yang menjual produk yang sama gitu. Brand tidak hanya berhenti di transactional relationship, tapi kalau bisa go way beyond that ya, ada emotional attachment gitu ya, dengan itu. Nah, tentu saja kalau kita bicara hal ini tentu kita jauh lepas dari strategi marketing, pastinya ya. Nah, mungkin buat teman-teman challengers nih yang sekarang lagi nonton nih, Mbak Helga, dari kemarin nih, aku lihat nih, kita nih malam hari ini ada teman-teman dari Manado, ada dari Padang, ada dari Solo, ada dari Kediri gitu, dan bisnisnya macam-macam. Kemarin kita ada yang nanya mengenai mulai dari bisnis organic skincare, sampai jualan soto ayam itu juga ada. Semuanya di sini. Jadi, mungkin kita berbicara dengan terminologi atau dengan caveat yang lebih general. Ketika kita berbicara mengenai marketing, pasti ada perencanaannya. Mungkin Mbak Helga punya sedikit tips yang bisa di-share ke para challengers mempersiapkan, bikin perencanaan marketing itu seperti apa sih? Ya, boleh-boleh. Mbak Novi, aku kemarin siapin slide untuk mempermudah aja nih Pak sharing practical tips. Karena aku juga kalau belajar, orangnya harus lihat visual. Nggak bisa, nggak bisa ngomong doang. Oh, harus lihat ya? Boleh dibantu. Iya, kalau aku harus lihat sesuatu. Boleh dibantu kan Mbak? Di pull up? Yes, terima kasih banyak. Mbak Novi, ini adalah mimin cantik kita yang siap sedia membantu ya. Oke, Mbak Novi, boleh ke next slide nggak? Oke, jadi menurut aku sih basic paling dasar lah ya untuk kita membuat marketing plan, itu kita harus mengerti 5P yang ada di sini. Di tengahnya, jadi kita mulai dengan di tengah purpose atau tujuan dari brandnya. Nah, begitu kita udah ketemu tujuannya, kita baru bisa define produk kita seperti apa, harganya berapa, mau dipromosikan dengan cara apa, dan di mana kita mau menjual dia atau baik itu secara fisikal atau online. Nah, kan pertama, tapi semua ini semuanya bisa dilihat centering around purpose atau tujuan. Nah, mungkin boleh ke next slide nggak? Aku mau share tentang gimana sih cara paling mudah, bukan yang ini. Ini kamu download ya, Mbak? Boleh share di linkku nggak ya? Barusan aku tambahin soalnya. Oh, oke. Mungkin kita sambil nunggu, mungkin sambil nunggu, tadi kita ngomongin sedikit. Jadi di tengah-tengahnya justru purpose ya, Mbak Helga ya? Betul, jadi dulu, harus tahu dulu. Marketing zaman dulu, itu tuh mereka hanya for peace. Tapi sejak tahun, kayaknya sekitar 3-5 tahun yang lalu, saat mereka ngeliat, oh, sekarang itu kan kebanyakan consumer itu kan millennial, ya kan? Nah, millennial ini peduli nggak hanya sama produk dan harga, tapi mereka peduli nggak cuma quality juga, tapi meaning, atau arti dari brand yang tersebut. jadi mereka akan membeli brand yang lifestyle-nya representing lifestyle mereka. Represent mereka. Value brand-nya, sama seperti value-nya mereka. Karena kan kita millennial ini, lebih punya apa ya, kita lebih punya interest untuk mengekspresikan diri, gitu. Nah, jadi sebenarnya paling penting sekarang, itu ada si satu tambahan baru, namanya si purpose. Nah, kalau brand purpose ini, nah, bedanya kalau misalnya ada brand yang melakukan 5P sama 4P, bedanya apa sih? Menurut research, yang melakukan 5P, yang udah ada purpose, mereka akan lebih sustainable, mereka akan lebih long term. Dibandingkan yang hanya fokus di empat, tanpa tujuan yang jelas. Nah, kalau kita mau mendefinisikan tujuan brand, atau brand purpose, tuh ada dua cara sih, yang gampang. Yang pertama tuh yang di sebelah kiri, bahwa untuk menemukan tujuan brand, kita perlu tahu dulu tiga hal. Yang pertama, yang dibutuhkan dunia atau lingkungan sekitar kita saat ini apa sih? Gitu. Nah, terus yang kedua, jadi kan harus ada relevansi ya dong, kita nggak jualan produk yang nggak diperlukan, gitu kan. Terus yang kedua adalah kita sebagai founder, atau sebagai tim, kita bagusnya di mana? Misalnya, yang dibutuhkan negara adalah organic skincare misalnya, dibutuhkan masyarakat urban misalnya. Aku nggak punya kemampuan untuk memformulasikan brand skincare, aku nggak bakal masuk ke bisnis itu, gitu. Jadi kita juga harus lihat kapasitas kita. Dan yang berikutnya, nah ini juga penting adalah kita sebagai founders tuh passionate tentang apa. Karena kalau kita passionate sebagai founders, creative thinking, inovasi, itu akan muncul dengan sendirinya. Karena kalau kita passionate, kita nggak perlu disuruh pun, kita akan mikirin hal itu terus-menerus, ya kan. Cuma kalau misalnya, jadi kalau kita passionate, chance kita untuk bisa sukses, di inovasi, di kreativitas, itu pasti lebih tinggi. Dan kalau lagi ada masalah, kita lebih bisa resilient, gitu. Karena kita actually bener-bener suka lakuin ini. Nggak cuma karena misalnya uang doang, atau cuma lihat opportunity di pasar. Bener-bener. Nah, di antara tiga ini kalau berselisihan, ketemulah kita brand purpose, gitu. Nah, cara yang kedua, itu pakai yang The Golden Circle. Ini yang bikin Simon Sinek. Terkenal banget lah ya di dunia marketing. Nah, kalau dia itu bilang, pokoknya kalau brand-brand zaman dulu, mereka taunya adalah what, mereka itu ngejual apa, atau apa yang mereka lakukan. And then how. Mereka melakukannya gimana caranya. Tapi brand yang akan build to less adalah brand yang mulai dengan why. Kenapa sih gue mendirikan brand ini? Dan ini tujuannya nggak bisa cuma sekedar mencari uang. Karena kalau sekedar mencari uang, ada banyak cara yang jauh lebih gampang mencari uang, dan lebih mudah daripada membuat usaha sebenarnya. Jadi why-nya harus kuat, supaya kalau ada masalah kayak pandemi sekarang, kita nggak gampang menyerah. Karena kita punya reason yang lebih penting daripada sekedar uang, gitu. Nah, dari why baru gimana caranya. Baru ke uang. Benar-benar. Ini menarik sekali kalau benar. Ini menarik menurut aku karena maksudnya gini, aku dibesarkan di keluarga yang kalau dari sisi ayah, corporate man. All in all corporate man. Ibu saya itu berdagang dari zaman dulu. Dari mulai dagang baju, dari mulai itu pokoknya dagang, gitu. Bahkan sampai sekarang pun mengisi waktu masa tuanya yang penting ada yang dijual, gitu. Jadi mungkin paradigma-nya masih, ya pokoknya gue bisa jualan rendang, ya gue jualan rendang, gue jago bikin ini. Semuanya bisa dijual. Tapi mungkin yang missing from it, ya beda scale juga mungkin bahagian gaya. Tapi si brand purpose ini. Nah, kalau tadi aku boleh sedikit menilik yang di sebelah kiri itu, what the world needs itu bisa disamakan dengan is that market atau berbeda lagi dengan market? What the world needs itu. What the world needs ini udah pasti representing orang yang calon market kita, kan. Jadi misalnya kayak Gojek dibuat, kenapa sih? Karena mereka melihat bahwa Jakarta macet banget. Kita punya tukang ojek yang banyak banget, tapi mereka tidak terhubung ke customer. Customer nyari ojek susah. Karena itu mereka melihat, oh dari seorang opportunity gue bikin automated ojek gitu kan yang bisa dipesan melalui teknologi. Itu kan the world needs it and then gara-gara dibutuhkan sama banyak orang, jadinya begitu mereka luncurin ya marketnya banyak. Jadi itu at the same. Jadi kita melihatnya opportunity di pasar, tapi at the same time yang solving problem juga. Gitu loh. Nah, semakin painful problem yang kita solve, semakin mungkin produk kita tuh laku. kayak rumah sakit deh ibaratnya. Rumah sakit kan mahal, tapi kalau orang udah sakit, dia nggak mungkin nggak beli kan? Nggak mungkin nggak datang ke rumah sakit. Betul. Karena painnya udah paling tinggi tuh kalau rumah sakit. Bener, bener, bener. Tapi kan mungkin tidak, maksudnya gini, do you believe bahwa tidak semua orang mungkin punya an eye atau punya sense nih untuk ngeliat si needs yang ada di sekitarnya ini. gitu. Karena kayak misalnya kalau kita bicara Nadiem gitu, ya, I mean, we know that he's very brilliant dan mungkin dia punya sense yang lebih gitu. Mungkin ada tips gimana sih sebenarnya kita apakah harus lebih peka misalnya dengan sekeliling, harus ngobrol sama orang kah? Atau gimana kalau menurut Mehelman? Kalau aku biasanya mulai dari diri sendiri. Kita tuh sebenarnya passionate-nya kenapa? Apa yang kita passionate about dan apa yang membuat kita frustrasi. Nah, misalnya apa yang membuat terus udah gitu dari yang membuat kita frustrasi, apakah ini frustrasi banyak orang? Kalau ini frustrasi banyak orang, kemungkinan besar ini dibutuhkan sama dunia. Kalau aku kan kayak berangkatnya buat bergerin situ karena aku sebenarnya frustrasi diri sendiri ya. Aku tuh pemakanan-makanan sehat, tapi aku ngerasa makanan sehat di Jakarta tuh waktu itu nggak enak banget, variasinya dikit banget dan mahal banget. Terus, tempatnya tuh menurut aku boring, jadi aku sebagai orang yang makan sehat susah ngajak teman-teman yang nggak makan sehat untuk makan di tempat yang aku pingin. Untuk makan sehat? Exactly. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya makanya kita kepikiran ide makanan sehatnya dikemas menjadi comfort food tapi di-recreate dari bahan abadi sama organik. Terus tempatnya dibikin enak buat ngongkrong gitu loh. Jadi kalau aku ngajak keluarga aku hangout di situ, mereka mau. Karena emang rasanya harus enak gitu kan dan tempatnya juga enak gitu. Jadi, dan itu aku mulai dari keresahan diri sendiri sebenarnya. Oh, ternyata keresahanku dipunyai banyak orang. Banyak orang mau makan sehat tapi mereka ngerasa rasanya either nggak enak atau variasinya kurang banyak gitu. Iya. Menarik sekali berbicara mengenai kefrustrasian diri sendiri gitu. Karena kalau boleh share juga apa namanya pengalaman pribadi, saya sebagai rakyat mungil ya, alias rakyat yang badannya mungil banget gitu ya. Itu juga punya frustrasi sendiri nih bagaimana mencari maksudnya gini. Saya pikir saya sebenarnya punya fans of passion yang sebenarnya cukup oke. Tapi saya tidak bisa menemukan baju yang bisa cater my size. Begitu saya ketemu satu brand ini yang bisa cater itu dengan gayanya yang pas, it has been sekarang saya langganan di brand yang sama untuk semua pakaian saya itu sudah 5 tahun. Wow. Dan saya nggak pernah belanja di tempat yang lain gitu loh. Berarti mereka menemukan what the world niche meskipun itu niche group ya. Yang Mas bilang barusan sama yang aku, betul, yang bisnis yang aku lakukan juga it's a niche but growing group gitu. Bahwa makanan sehat waduh 7 tahun lalu mah , belum ada lah marketnya kayak sekarang gitu kan. Cuma it was very niche tapi orang jadi cari karena nggak banyak yang offer gitu. Dan loyal kalau niche brand itu biasanya loyal. Begitu tahu kebutuhannya apa dan tahu teman-teman challenger semua bagusnya di mana jangan takut untuk kemudian memulai jangan takut kemudian untuk bisa bikin gebrakan gitu ya sesuai dengan temanya DSC ini dan kemudian bikin usahanya as long as kita punya purpose-nya kita tahu kita bagusnya di mana kita tahu passion kita di mana karena kita juga sudah sering dengar kalau kita passionate in doing something kayak nggak kerja karena itu sebenarnya kayak ya that's because we like doing it. Betul. Nah cuma aku mau nambahin poin tentang yang Mas Wigra kasih contohnya. Kan Mas Wigra bilang Mas loyal banget sama brand ini karena brand ini menyelesaikan masalah Mas dimana susah nyari baju yang fashionable dengan ukuran yang Mas mau. Tapi plus size. Tapi betul ini harus diulik nih sama si brand owner ini brand purpose-nya bukan hanya menyediakan ukuran ini karena ada market ini tapi dia harus mikir apa sih tujuan lebih mulia dibanding gue jualan. Mungkin ini aku complete disotoy tapi mungkin orang yang bikin ini dia punya brand purpose gue pingin membuat orang with all sizes feel good about themselves. Karena itu gue bikin produk yang all size yang bisa dipakai dengan baik atau jatuhnya enak ke semua jantung tubuh. Gitu. I see. Jadi emang harus agak apa ya harus agak meaningful brand purpose tuh harus meaningful. Oke. Harus meaningful. Dan ini nanti mungkin kita akan udah pasti akan lebih panjang lagi ketika kita sudah ngomongin purpose dan pasti ada ada story bagaimana sih kita bisa membawa story itu through marketing gitu. Tapi sebelum mungkin saya ke pertanyaan selanjutnya mungkin aku mau tanya ke Mbak Helga dulu ini dari yang visualnya ada yang mau ditambahkan atau ada yang kita lihat lagi? Balik ke slide pertama sih jadi kan basically dari tadi kan kita ngomongin purpose nih nah dari purpose ini kalau purpose udah ketemu baru kita bisa define produk produknya itu apa sih diferensiasi kita atau jenek saling poin kita dari produk lain yang catering market yang sama gitu kan. terus produk kita itu kualitinya mau dimana? Ini strategic decision ada orang yang mau jual kualiti tinggi banget tapi harganya mahal ada orang yang mau jual kualiti medium supaya affordable dan disini tergantung purpose-nya kita bisa define gitu terus packaging packagingnya mau sefansi apa atau mau sesimple apa gitu sama produk benefits-nya apa aja disini di define nih nah terus ke price kan dan price itu pilihannya banyak kan ada premium versus affordable tapi saran dari aku adalah jangan pernah menjual komoditas komoditas itu artinya gak ada diferensiasi misalnya jual beras udah berasnya gitu aja semua orang jual hal yang sama nanti kalian akan perang harga dan perang harga itu selalu merugikan semua pihak jadi jangan pernah jadi komoditas kalau mau misalnya mau jual beras nih berasnya harus punya plus-plus dong beras organik atau beras organik dikasih kunyit gitu misalnya jadi disini jadi disini jangan mau jadi komoditas karena kalau komoditas pasti harganya bakal perang-perang terus nah dan yang harus dilihat positioning kita secara harga terhadap player-player lain yang menjual produk yang serupa nah cara paling gampang untuk men-define pricing strategi adalah misalnya nih kita tau misalnya kita jual beras organik terus udah gitu kita tau ada 5 seller lain penjual lain yang jual beras organik sama kita lihat kita map oh harga gue 15 ribu per kilo harganya mereka 25 ribu harganya 50 ribu gue paling murah apakah gue harus jadi yang paling murah atau mendingan gue harganya di tengah-tengah tapi gue tambahin satu benefit misalnya berasnya di infuse kunyit harganya bisa jadi 35 ribu misalnya nah jadi bisa jadi kalau framework gue berpikir kalau kamu mau jual sama produk yang sama persis dengan kompetitor yang skalanya juga mirip kamu kamu harus kasih dengan harga yang sama plus one plus one itu bisa apapun bisa either itu punya plus benefit ke environment atau itu social enterprise jadi ada dampak jadi orang beli beras yang satu mereka membantu farmer yang satu mereka beli beras mereka gak membantu farmer orang gak akan nyari yang ada plus one-nya dong gitu jadi kalau misalnya kita at the same price with our kompetitor kita harus mikirin benefit apa yang ditambah jadi price itu tuh gak selalu hanya harga doang tapi harga plus benefit apa yang bisa kita tambah gitu dengan harga yang sama itu price strategy dengan harga yang sama betul terus yang berikutnya aku jadi agak aku jadi agak ini lagi sedikit nih jadi tertarik untuk bertanya ketika kita ngomongin komoditi kemudian positioning sekarang ini kan juga sebenarnya tidak sedikit kita lihat fenomena semuanya itu adalah tren boba boba semua orang jualan begitu apa macak-macak semuanya dijualan gitu what's your take on this menurut Mbak Helga kayak gini-gini tuh jualan ngikutin tren tuh salah gak sih sebenarnya aku gak bisa ngomong ini salah atau bener karena tergantung tujuan orang bikin bisnis kan tapi definitely kalau kita bikin bisnis hanya buat tren gini kalau kita hanya bikin bisnis hanya untuk tren saat trennya selesai bisnis kita selesai selesai juga tapi kalau kita punya reason yang lebih strong terus karena kalau ada purpose kita lebih agile kan nanti kalau marketnya berubah kita akan beradaptasi tapi tujuan brandnya dibuat dari awal sama cuma kalau kita bilang ah gara-gara boba lagi hits gue bikin boba lebih murah deh hanya untuk ngambil opportunity untuk mencari uang sementara ya gak apa-apa gak salah dengan itu tapi taulah bahwa kalau kita ngikutin tren tren itu gak akan live selamanya kecuali lifestyle ya kalau lifestyle beda oke oke nah all this apa namanya positioning kemudian tadi memiliki satu tambah plus satu itu tentu saja harus dikomunikasikan mungkin melalui promosi lah gitu ya ada tips atau ada apa namanya perencanaan yang harus dipikirkan juga nih sebelum buat para challenger sebelum apa namanya melakukan aktiviti promosi iya kalau promosi kan sebenarnya kita bisa pilih channelnya apa key messagingnya apa dan lain-lain nah jadi oke mungkin framework yang paling gampang itu pakai 5W1 4W1H ya jadi kita mikir pertama who target marketnya siapa sih gitu kan contohnya misalnya produk kecantikan berbahan natural itu produk yang aku pakai soalnya targetnya mungkin perempuan orang yang health conscious atau eco conscious kan mereka peduli lingkungan atau mereka peduli kesehatan biasanya atau yang kualitas sensitif gitu nah terus where dimana sih perhatian mereka tertuju biasanya mereka tuh berkegiatan dimana misalnya mereka berkegiatan dulu di kantor sebelum pandemi sekarang mereka kebanyakan online zoom terus mereka pasti sering buka social media gitu nah berarti kita tahu oh berarti saat mereka sering kerja di rumah online berarti mereka sering buka social media berarti campaign kita bisa menggunakan social media gitu terus yang berikutnya what apa sih yang akan menarik perhatian mereka atau menjadi concern mereka nah itu bisa karena kita udah tahu customer kita misalnya karakternya health conscious environmental conscious nah berarti messaging kita itu harus yang menarik perhatian orang-orang yang seperti itu jadi bisa bilang 100% alami tanpa paraben tanpa apa tanpa apa misalnya kayak good for your skin without damaging the environment message yang seperti itu kan bakal speak kan ke orang-orang yang peduli kesehatan dan lingkungan gitu bener kemudian why kenapa harus produk jasa yang dipilih atau produk atau jasa kita yang dipilih jadi USP nya ya which is ya itu misalnya kayak bahan dasar alami terus karena peduli lingkungan kan kita bilang melayani sistem refill atau packaging nya bisa dikembalikan untuk di recycle dan lain-lain tapi harus dilakuin loh ya jangan marketing bullshit doang harus benar-benar dilakuin karena kalau misalnya brand ketahuan bohong itu brand reputation nya bakal jelek banget kemudian yang terakhir how kalau misalnya udah mengetahui semua hal di atas itu yang tadi kita sebut what who where why gimana caranya kita mengkomunikasikan ini dalam bentuk misalnya visual visual atau tone of voice jadi kayak kita bikin fotonya yang setelah seperti apa nih harus yang menarik buat target market kita bukan yang kita suka loh yang menarik buat target market kita gitu dan ini contoh ya misalnya tetap harus selalu dari dari sisinya customer tentu saja ya customer terus jadi misalnya contohnya nih kita pakai contoh yang tadi ya brand natural kecantikan gitu kan nah mungkin bisa bikin konten contohnya cewek bawa tumbler atau enggak pakai sedotan stainless straw terus tulisannya minum udah pakai sedotan stainless apa namanya stainless straw tapi masih pakai produk kemikal gitu kan itu kan keci kan orang yang biasanya pakai tumbler pasti relate tuh kayak langsung ngeliat oh gue pakai tumbler eh tapi ditanya produk lo produk kecantikan lo masih pakai kemikal gak ya gitu jadi itu kan sesuatu messaging yang sangat efektif gitu saat kita udah tahu empat tadi gitu itu contohnya sih itu sih biasanya sih planning framework ya yang aku pakai saat bikin campaign promotion oke planning framework yang dipakai sebelum kita mulai untuk promo teman-teman challengers yang sedang menyaksikan webinar ini kayaknya juga udah punya pertanyaan langsung saja ditanyakan di Q&A box nanti kita akan coba untuk sebisa mungkin menjawab semuanya ya pastinya ya Mbak Helga ya nah ketika kita bicara sisi empat tadi itu plus satu how itu dilakukan secara bersamaan atau maksudnya gini mungkin terutama juga buat para challengers yang baru memulai bisnis deh gitu ya kita melakukan itu dengan sekaligus udah harus tahu semuanya atau harus ada yang diprioritasi yang penting tahu dulu deh produknya gimana atau yang penting tahu dulu deh kamu mau jualannya ke siapa gitu ini pakai yang framework promotion atau dari yang 4 piece framework promotion yang bukan yang promotion framework promotion yang paling penting sih tahu target marketnya sih yang paling penting tahu target marketnya sama produk diferensiasi diferensiasi produk kita jadi di awal intinya kita jual produk kita tahu exactly dong kayak contohnya Edo gitu kan jual teh celup dari Apel Malang gitu kan dia kan pasti exactly tahu apa sih yang membuat teh ini spesial dibandingin teh celup toko sebelah gitu kan nah tapi abis itu itu aja gak cukup dia harus tahu apa yang dipedulikan sama target customer-nya orang-orang kayak aku target customer Edo tuh karena aku sangat peduli aku suka produk-produk yang natural yang unik yang artisanal gitu cuma mungkin kalau dia ngomong sama papa mertu aku papa mertu aku gak peduli nah messaging yang sepi untuk aku dan papa mertu aku tuh beda banget papa mertu aku bakal beli bakal beli kalau misalnya lagi beli dua gratis satu kalau aku bakal beli kalau misalnya aku tahu rasa misalnya kayak apel malangnya ditanam secara organik atau ditanam secara petani Indonesia terus dikemas dengan bahan yang eco-friendly atau apa gitu misalnya gitu jadi beda banget messagingnya jadi first know your product and know your customer ada ada ini nih maksudnya gini I know bahwa mungkin yang apa yang kita omongin malam hari ini itu very practical kita ngomongnya know how lah bukan yang kayak semuanya teori menarik sekali ketika Mbak Helga ngomong buat aku message-message mengenai impact towards environment atau social itu yang misalnya penting tapi untuk sebagian orang orangnya yang penting karena mereka price sensitive yang penting ada promo beli satu gratis satu yang penting ada diskon itu selesai nah kita sebagai pemilik bisnis audience itu kita bisa tahu setelah kita test out atau kita boleh menentukan dari awal bahwa enggak pokoknya memang market gue itu adalah orang dengan demografi laki-laki perempuan usia sekian dengan pendapatan sebulan sekian karena gue mau pricing di harga sekian gitu secara teori yang kamu barusan bilang lah ya mas secara teori begitu kita jadi udah market research kita tahu oh segmen pasar kita adalah laki-laki dengan income sekian dan lain-lain tapi pada kenyataannya teori penting buat jadi basis asumsi kita tapi habis itu kita harus trial kita trial misalnya trial jualan dulu berapa bulan habis itu kita analisa datanya actually yang beli beneran cowok yang gue tariknya atau cewek ternyata yang beli terus ternyata gue pikir gue bisa jualan ke orang yang income-nya sekian ternyata yang beli gue sebanyak-banyakan yang income-nya sekian gitu jadi dua-duanya yang teori sih selalu aku pakai sebagai basis asumsi tapi trial itu dimana kita benar-benar tahu customer kita siapa sih oke dan para challengers berarti jangan takut akan adanya perubahan tiba-tiba itu ya bukan perubahan lah tapi sebuah fakta yang diketahui setelah kita mencoba ya jangan takut karena berarti memang that's your customer dan mungkin itu yang harus lebih yang harus lebih didengarkan gitu ya Mbak Helga saya sebenarnya mau lebih ngomong lebih banyak lagi mengenai bagaimana kita membawa sebuah cerita bagaimana kita membawa sebuah misi brand ke dalam promotional activity atau marketing strategy tapi mungkin sebelumnya aku mau jawab 1-2 pertanyaan dari teman-teman challengers boleh ya Mbak Helga ya yang pertama nah ini dia dari Lora Diorani Sitompul bagaimana cara mempromosikan usaha kita yang baru saja dimulai dengan minim modal produknya apa boleh tahu gak maksudnya makanan atau nah oke mungkin kita akan minta Lora untuk ada follow up ini sementara kita parking kita ke pertanyaan berikutnya ya kalau gitu ya oke berikutnya M. Abdul Rohim Rijki perkenalkan saya Rohim izin bertanya cara menentukan market harus pilihan mass market atau niche market kah terima kasih tapi ini tergantung produknya ya BLG ya kayaknya ya tergantung produknya tapi aku bisa kasih beberapa pola ini kali ya cara pandang lah cara pandang oke niche atau mass modal kamu segede apa kalau modalnya gede silahkan ke mass market tapi kalau modalnya kecil mendingan selalu mulai dengan niche market karena saat kamu mulai dengan niche market dan kamu benar-benar satisfy kebutuhan dan keinginan dari grup ini mereka adalah customer yang loyal yang akan membantu kamu berkembang secara organik untuk bisa masuk ke mass market nantinya cuma kalau kamu adalah anaknya konglomerat A yang punya modal buat jor-joran begitu keluarin produk langsung bisa advertisement di mana-mana dan mass market bisa dilakukan oke cool jadi tergantung kita lihat sendiri ya kita lihat dulu ya modal dibaliknya itu seperti apa oke sama tadi Laura akan pertanyaannya gimana cara marketing produk yang baru minimodal menurut aku produknya apapun produknya lah ya aku ideally kalau aku tahu produknya aku bisa lebih banyak ngomong tapi kalau kita nggak tahu produknya in general produk itu bisa dimulai dari word of mouth orang-orang terdekat kita dulu teman, keluarga dan lain-lain mulai dari situ sekalian kita trial kan feedbacknya gimana terhadap produk kita dulu tuh aku jualan aku tuh trial bergreens 6 bulan aku kasih ke teman kosanku sama keluarga aku tiap hari dari mereka bilang nggak enak sampai enak sampai enak gara-gara dikasih terus nah terus tapi dari situ pelan-pelan ada word of mouth tuh mereka ajak teman-temannya keluarganya segala macam makan di bergreens terus udah gitu tentunya ada social media juga ya social media kan pool kalau yang satu word of mouth gitu ya spreading organically itu cara paling gampang untuk mulai sih menurut aku social media sama dimulai dari circle terdekat oke ternyata Mbak Lora ini produknya juice juice produknya juice minuman berarti orang terdekat lah ya kamu kan bisa share whatsapp dulu pasti kamu punya whatsapp dulu 200 kan nah itu kamu mulai share dulu aja suruh mereka cobain kasih feedback dan lain-lain nah itu menarik juga berarti sebenarnya di masa seperti sekarang ini dimana mungkin cara kita bercerita melalui marketing itu tentu saja terbatas ya dari sebelumnya gitu kalau misalnya dulu kita bisa lebih langsung ketemu face-to-face sama mungkin customer kita ngobrol langsung atau bikin activity kayak aku kemarin juga denger di podcast sedikit spoiler buat yang belum dengerin podcastnya Mbak Helga adalah bikin banyak event edukasi di bergreens gitu ya untuk mengedukasi orang mengenai healthy lifestyle apa namanya makanan dengan base nabati kayak gitu-gitu tapi kalau sekarang nih ada keterbatasan Mbak Helga mungkin ada tips nggak ya apakah sebenarnya storytelling melalui marketing itu tetap bisa efektif dan tetap bisa punya impact yang besar di era pandemi seperti ini bisa sih selalu bisa ya menurut aku cuma bedanya mediumnya doang kalau dulu mungkin offline di event-event jadi kayak dulu kita bikin kelas berkebun kelas masak sehat dan lain-lain literally physical activity kalau sekarang ya kita pindahkan line formatnya gitu jadi medium-media berbeda oke dan itu berarti sebenarnya sebuah sebuah pertanda juga bahwa challengers ini all aspects termasuk digital itu juga harus open arm menerima menerima itu dan that brings me to the next question dari dari teman-teman nih ada satu Mas Sigit Setiawan apakah berarti digitalisasi merupakan kunci agar UMKM kecil bisa survive di masa pandemi seperti ini salah satunya udah pasti ya digitalisasi salah satunya gitu ya digital ya tapi aku mau ngasih perspektif juga saat kita ngomong digitalisasi dan membuat storytelling atau aktifasi melalui online jadi begini teman-teman pastinya ada yang udah nonton social dilemma dong belum ya jadi intinya social dilemma di Netflix kita tahu bahwa sekarang tuh orang-orang tuh lagi overcrowded dengan informasi yang banyak sekali di sisi online dan itu membuat kenjenuhan nah jadi pastikan dosis kita berkomunikasi sama customer di online tuh pas jangan berlebihan jangan kurang dan saat kita berkomunikasi harus memberikan value yang penting buat mereka jadi contohnya nih kayak aku bikin IG Live aku bikin IG Live itu aku udah tes beberapa jenis IG Live yang paling menarik buat orang-orang itu IG Live tentang nutrisi nah IG Live yang gak penting kita pangkas jadi kita IG Live dulu awal-awal pas testing kita seminggu tuh bisa tiga kali IG Live sekarang begitu kita udah tahu oh ini yang customer cari yang mereka gak cari kita pangkas dan kita kurangin bahkan volume-nya sekarang IG Live kita cuma kayak dua kali apa sorry, empat kali sebulan dari dua channel brand berbeda jadi satu brand tuh cuma dua kali IG Live dulu bisa sempat seminggu tiga kali gitu terus karena kita melihat ada penjenuhan orang-orang overcrowded messages karena sekarang everyone is doing IG Live nah IG Live-nya ada yang bermanfaat berfaedah ada yang bener-bener ya maksudnya noise aja gitu ada juga noise yang lucu gak apa-apa gitu kan menghibur tapi jangan sampai brand kita jadi yang noisy doang tanpa ngasih value bener itu poin yang valid banget kalaupun kita memutuskan untuk melakukan apa namanya storytelling itu tadi apapun mediannya make sure informasi yang kita bawa itu membawa faedah ya buat orang make sure memang ada kegunaannya dan bukan hanya noise aja seperti webinara DSC yang sudah kita lakukan selama beberapa minggu ini tentu saja ini membawa faedah karena yang pasti bisa memberikan kesempatan untuk challengers sekalian mengikuti sebuah kompetisi yang nanti akan bisa mendapatkan hibah modal usaha selain total 2 miliar rupiah jadi aku juga mau ingetin sekali lagi untuk challengers jangan lupa langsung saja submit ada bisnisnya ke diplomatsukses.com kita tunggu sebelum tanggal 19 Oktober Mbak Helga kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bisa ya dari teman-teman ya malam Mbak Helga salam kenal saya Edwin dari Kediri kalau menurut Mbak Helga dalam situasi pandemi ini pasti ada pergeseran tren pasar pertanyaan saya tren tersebut lebih bergeser ke arah alasan price atau needs artinya dalam produk furniture saya agar bisa survive itu apakah harus bermain di harga atau membuat produk baru yang sesuai dengan needs yang ada sekarang oke jawabanku sih lebih ikuti needsnya ya karena kalau misalnya perang harga itu gak sustainable buat bisnis tapi penting untuk kita tahu bahwa sekarang di pandemi ini kan banyak orang yang kesulitan secara financial mereka itu spendingnya balik ke basic hanya mereka spend di essentials rumah buat banyak orang essential rumah tuh gak turun loh harganya furniture actually a lot of temanku yang ada di furniture mereka doing very well karena orang banyak melakukan home improvement di rumah terus kan gitu tapi guilty as charge iya kan aku juga renovasi rumah sekarang gara-gara pandemi nah tapi mungkin sekarang challenge ya mas adalah dulu mungkin yang laku meja yang buat restoran dan lain-lain sekarang kebutuhannya berubah orang mau mempercantik rumah mungkin harus ada inovasi yang untuk home improvement melihat tren yang sekarang dan tren ini tuh bakal lama tren yang dibawa sama pandemi ini tuh menurut aku bakal jadi at the very least bakal setahun dua tahun ke depan home improvement orang bakal-bakal bakal ngelakuin itu terus sama dua tahun ke depan jadi actually furniture kamu punya punya opportunity yang gede banget dan kalau kamu yang gede banget aku assume ya kamu kan dikeniri pasti kamu deket sama si pengrajinnya artinya harga kamu pasti bisa lebih murah kalau kamu bisa ship seluruh Indonesia atau yang deket-deket dulu deh Jakarta, Pulau, Jawa gitu ya itu menurut aku opportunity-nya bakal gede banget seru sekali karena baru saja disentil padahal aku baru mau bridging nih jadi kayaknya pas banget karena Mbak Helga bilang ke diri berarti deket sama source-nya aku sama Mbak Helga akan minta izin sebentar karena aku akan memanggil satu orang satu orang yang merupakan salah satu peserta dari Diplomat Success Challenge tahun lalu dimana dia ini memiliki sebuah inovasi produk teh ya jadi teh celup tapi dari bahan bakunya itu apel dan melalui produknya dia ini berhasil meningkatkan value dari buah apel dan membantu meningkatkan pendapatan para petani apel di Malang ya jadi ini juga pasti ada story yang dibawa ada mission yang dibawa dan kayaknya menarik sekali untuk kita ngobrol-ngobrol aku boleh minta kehadiran Alfredo Dilan founder dan CEO dari apel celup halo Edo boleh kasih tunjuk muka dan perdengarkan suaranya halo salam Diplomat selamat malam semuanya selamat malam Mbak Helga ini adalah Edo Mbak Helga Mbak Helga Edo apel celup dan di DSC tahun lalu dia itu berhasil memenangkan hibah modal sebesar 197 juta rupiah ini keren sekali Edo sudah lama gak ketemu dok udah setahun sehat-sehat Edo di Malang sehat-sehat puji Tuhan Mas Wigra sehat-sehat ya oke alhamdulillah baik-baik juga mungkin Edo bisa sedikit ceritain dulu kali ya dengan singkat bisnis Edo di Malang atau apel celup itu seperti apa silahkan Edo ya perkenalkan nama saya Alfredo Dilan biasa dipanggil Edo terus perusahaan kami bernama sebenarnya namanya Dilan Bisindo Mas Wigra cuma kita punya brand namanya apel celup gitu nah kalau dibilang latar belakangnya bisa berdiri apel celup itu sebenarnya ceritanya sangat panjang dan sebenarnya itu adalah kalau boleh jujur apel celup adalah kami berawal tercipta oleh karena sebuah masalah sebenarnya karena sebuah problem jadi saya lahir di Kota Batu di Malang terus kemudian orang tua kami lahir dari keluarga petani apel jadi mulai kakek itu sebenarnya petani apel kemudian nurun ke orang tua yang juga petani apel gitu kami punya lahan yang gak luas sebenarnya gitu tapi dan saya sendiri juga tidak memiliki basic sama sekali sebenarnya di dunia usaha gitu jadi saya kuliah di jurusan teknik sipil sebenarnya jadi teknik bangunan sama sekali tentang dunia usaha gitu cuma ada momen momen yang menurut saya merubah hidup saya waktu itu ketika tahun 2017 2017 akhir saya sempat kerja di sebuah perusahaan konsultan konstruksi cuma pada waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk pulang gitu kenapa saya memutuskan untuk pulang karena ini mas Wigra ketika saya jauh dari rumah saya melihat bahwa kota saya ini sebenarnya kota yang luar biasa menurut saya jadi satu-satunya kota di Indonesia yang disebut kota apel di Indonesia bahkan mungkin sejak jaman Belanda dulu gitu cuma malang ya nggak ada kota lain yang disebut nggak ada lagi ya bahkan mungkin terbesar se-Asia Tenggara gitu tapi kalau kita melihat track record sejak jaman dulu sampai sekarang kalau ditanya ada nggak tempat pengolahan apel di kota batu yang representatif menjadi kota apel terbesar di Indonesia misalkan itu masih belum ada kemudian kalau kita lihat lagi apa namanya kalau saya sebenarnya bukan pesimis tapi cukup realistis bahwa kalau misalkan kita mau idealis suatu saat menjual apel malang ini diekspor misalkan ya kita realistis mungkin itu akan susah akan susah karena harga cukup bersaing dengan apel import dan sebagainya tapi saya yakin bahwa ketika apel itu udah diolah itu akan lain ceritanya gitu nah itu masalah dari kota batu nah cuma di sisi lain itu ada sisi lainnya lagi ada masalah juga yang sebenarnya dialami oleh para petani yang secara langsung memang dialami oleh keluarga saya juga jadi apel itu ketika panen Mas Wigra itu itu harga ditentukan oleh grade Mas Wigra jadi ada jadi apel itu ada grade-grade-nya ya ada grade-grade-nya gitu nah ada grade-nya ada A, B, C dan sebagainya nah harga di masing-masing grade itu sangat fluktuatif dan contoh nih harga apel misalkan dengan kondisi yang sebenarnya cukup bagus tapi secara fisik dia lebih kecil misalkan gak cocok untuk masuk supermarket misalkan itu harganya bisa sangat-sangat jauh Mas Wigra harganya sangat-sangat jauh dan kalau lagi panen ntar lebih lagi itu bisa turun banget kayaknya waktu itu Edo cerita berapa per kilonya seribu, dua ribu, apa berapa gitu ya kalau gak salah ya iya bener jadi bisa sampai cuma dua ribu rupiah per kilonya itu sangat itulah yang membuat kita sebagai petani itu kadang-kadang sering rugi di situ masalahnya karena kadang-kadang di grade yang tertentu itu itu justru jumlahnya lebih banyak juga dan harganya lebih murah nah berdasarkan itu semua apa namanya kita akhirnya berpikir Mas Wigra bahkan dulu waktu tahun 2018 kalau gak salah itu juga sempat viral bahwa kayak orang panen apel kemudian apelnya karena harganya sangat murah hancur akhirnya dibuang di sungai gitu kalau gak salah pernah ada artikel seperti itu dan 2018 itu kita mengalami hal itu akhirnya kita berpikir waktu itu gimana caranya apel ini bisa diolah gitu yang tadinya misalkan gak bernilai harus jadi value-nya harus ada kemudian apa namanya kita cari referensi gitu terus ada beberapa produk dari luar negeri juga seperti teh apel dari Tuki dan sebagainya akhirnya kita mengadopsi kenapa kok gak kita bikin seperti ini gitu yang apa namanya dengan produk yang seperti ini value-nya tinggi tanpa bahan pengawet apel bisa diolah bertahan lebih bisa sampai 2 tahun tanpa bahan pengawet dan sebagainya akhirnya kita pilih lah produk namanya apel celup nah apel celup nah ini mungkin gitu dari situ dari produk yang apa namanya harga apel yang tadinya mungkin sangat-sangat rendah dengan nilai jual yang nanti kita bikin produk dengan nilai yang tinggi maka kita bisa nih ngambil apa ya apel dari petani lain petani lokal yang ada yang dengan harga yang pantas lah gitu sedangnya karena kami juga mengalami hal tersebut gitu lah benar-benar mungkin cuma sedikit ini berarti ini berarti kayaknya sebenarnya apa yang tadi Mbak Helga omong ini kayaknya kejadian semua nih Mbak Helga di Edo karena Edo memulai dari frustrasi ya frustrasi sendiri karena harga apel kalau lagi panen itu apa namanya turun sekali kemudian dari situ berinovasi merubah si produk apel ini menjadi diolah menjadi apel celup sehingga punya value yang lebih tidak berhenti di situ tidak hanya apel celup tapi apel celupnya ada plus satu-plus satunya lagi Mbak Helga karena ada rasa yang peppermint ada rasa apa dan segala macam jadi kayaknya Edo sudah embodied dari apa namanya surviving through marketing itu tadi ditambah lagi mungkin sekarang saya juga minta Edo cerita sedikit cara Edo berkomunikasi juga kalau gak salah nih Do ada youtube channel ya mengenai kehidupan petani apel ya kalau gak salah bisa ceritain sedikit jadi gini Mas Wigra kalau ide itu sebenarnya muncul dari ketika kita menangani kebun apel itu ada beberapa masalah juga ternyata jadi yang pertama adalah regenerasi petani apel itu di daerah Malang di Batu itu udah mulai turun gak cuma petani apelnya tapi juga pekerjanya Mas Wigra jadi oke ya anak-anak muda udah jarang lah ya untuk pertani kemudian juga apa namanya ya mungkin lahan juga beralih fungsi dan sebagainya orang akhirnya tertarik untuk menjual lahan dimana Kota Batu sebagai kota wisata juga ya kan jadi cukup nah terus kemudian beralih nah cuma dari situ kita melihat bahwa sebenarnya kehidupan petani itu juga bisa dilihat dari sisi yang lain gitu menurut saya bisa dilihat dari sisi yang lain jadi kami cobalah kenapa gak kita bikin ya mulai dari kecil-kecil dulu lah kita angkat nih kehidupan petani gimana sih kalau orang bekerja di kebun itu seperti apa sih karena menurut saya juga menarik gitu kalau di luar negeri itu apel itu dipanen cuma setahun sekali ketika musim panas summer gitu tapi kalau di Indonesia di Kota Batu itu apel itu bisa dipanen sepanjang tahun dan bahkan gak cuma sekali bisa dua kali nah seperti itu dan itu menarik gitu kalau apa namanya apel itu ketika musim dingin di luar negeri kan daunnya rontok gitu ya gugur gitu nah kalau di Indonesia karena gak ada musim dingin itu daunnya dirontokin secara manual jadi banyak hal yang menarik jadi banyak hal yang menurut saya cukup menarik untuk di ekspos gitu dan di ekspos makanya kita pengen kerjasama juga sama kayak sekolah SMK pertanian dan sebagainya karena menurut saya juga ya suatu saat petani memang menurut saya harus ada rebranding baru ya untuk petani oke oke bener-bener dan aku nyari apel malang susah banget disini disitu kayaknya banyak banget tapi di aku susah banget dapetnya gitu apel malang iya iya apakah mungkin setelah webinar ini ada ada sebuah kolaborasi kita nantikan saja itu akan terjadi di belakang layar ya sebenarnya apa yang dilakukan Edo dengan bercerita mengenai petani mengeksplore potensi itu adalah sebenarnya dan tentunya mengkomunikasikan itu kepada customer itu marketing sebenarnya kan apa yang dilakukan part of marketing ya part of marketing wow oke part marketing kan luas ya marketing kan tuh strategik terus isinya tuh ada branding ada PR ada ada advertising gitu kan kalau kita storytelling tentang cerita tentang brandnya segala macam values brandnya seperti apa itu masuknya ke branding sama PR branding sama PR nah branding sama PR ini tuh tidak bisa di quantify dengan sales sebenarnya jadi biasanya ini dilihatnya dari sentimen orang-orang sentimen terhadap brand tersebut positif atau negatif kalau sentimennya positif brand ini rata-rata biasanya customer lebih loyal gitu jadi susah di quantify ke sales tapi ini biasanya berhubungan sama loyalty oke sama virality ya kayak gini aku denger ceritanya mas Edo sama virality virality aku pasti ingat aku bakal cerita oh namanya apel celup itu yang dibikin sama anak petani yang tinggalnya di Malang kan gampang diingat kan catchy bener-bener Edo ditahan sebentar aku akan kembali ke Edo tetap disitu dulu aja karena sudah cukup disinggung aku sekalian mau jawab nih Mbak Helga ada pertanyaan dari Twinika Sativa Febriandini berarti apa sebenarnya perbedaan sales dan marketing bagaimana cara pemasaran terbaik pada usaha yang baru dirintis pemasaran dalam hal branding brand usaha dan pemasaran upselling produk mungkin basicnya dulu kali berarti sebenarnya apa perbedaan sales dan marketing aku boleh di pull Mbak Novi tolong boleh di pull up lagi gak slide ku aku ada slide terakhir tuh tentang marketing sama sales oh ada visualnya oke jadi kalau bedanya yang paling basic ya marketing sama sales marketing itu fokusnya pull dia menarik gimana caranya orang tertarik untuk beli produk gue kalau sales itu push gimana caranya orang beli produk gue sekarang nah dari situ kita bisa ada yang pull lama push kan nah dari situ kita juga bisa lihat bahwa marketing itu mikirnya long term kayak branding PR itu kan hal-hal yang gak bisa di quantify langsung secara sales nih misalnya Edo cerita tentang hal ini disini belum tentu abis ini orang beli celup sih cuma orang akan inget brand ini for a long time nanti pada saat ada opportunity mereka lihat produknya apa celup di suatu supermarket mereka ingat mereka beli tapi kan long term tuh efeknya gitu sedangkan kalau sales short term sales itu short term jadi sales itu misalnya oh gue butuh target butuh hit target 100 juta per bulan udah seminggu lagi produk gue salesnya baru 70 juta 30 juta nih harus dikejar gimana caranya bikin promo deh payday promo nah itu sales taktik nah itu simpanan taktik karena dia gak strategis strategis itu kan long term biasanya gitu jadi big picture nah jadi kalau yang fokusnya juga beda jadi kalau sales itu fokusnya pokoknya satu hal doang jualan kalau marketing fokusnya banyak pertama dari market research kayak yang tadi Mas Wigra bilang tuh kalau mau nyari target market gue tuh harusnya research dulu gak sih target market gue harusnya cowok apa cewek income nya berapa dan lain-lain itu part of marketing terus actually product innovation itu ada partially marketing juga jadi kalau kayak di bergreens product innovation itu datangnya dari marketing sama dari time R&D jadi kadang-kadang marketing bilang Max bikin vegan boba dong yang sehat ini baru mau launching nih dua hari lagi terus kalau dari Max kadang-kadang dia bikin aja sesuatu dia suka dia present ke team marketing kira-kira bakal dicari gak sama orang gitu jadi innovation product itu termasuk dari marketing branding branding tentang kayak ya basically branding itu kan apa ya melakukan storytelling dari brand purpose atau value-nya brand itu sendiri kan kayak tadi Adu lakuin gitu itu juga partially PR lah nah PR ini juga berhubungan sama kalau misalnya founder-nya sering speaking dimana dan reputasi founder-nya seperti apa brand apa yang dia endorse brand apa yang dia gak kerjasama itu semua part of PR terus customer service itu part of PR juga meskipun ada bagian sales-nya terus advertising promosi kan basically sama business development kira-kira apa ya setelah mungkin setelah kita stage-nya sampai sini kita mau ngapain sih nah itu bagian dari marketing atau business development lah gitu gitu sih jadi beda nah terus kalau marketing tadi kan fokusnya si five piece itu kan kalau sales itu dia karena gak strategis dia fokusnya ke proses jadi goal goal short term bulan ini harus berapa tahun ini harus berapa prosesnya untuk mendapatkan itu gimana misalnya dari orang jualan tuh kontek customer dulu terus udah gitu ngirimin mereka PO dan lain-lain terus insentif timnya jadi cara-cara sales the most strategic thing yang orang sales bisa lakuin atau sales manager bisa lakuin adalah bikin insentif untuk timnya karena dengan insentif orang timnya bakal lebih semangat jualan nah itu bagian the strategy part of sales gitu nah tapi yang bikinin misalnya salesnya perlu apa produk katalog gitu ya katalog produk yang bikin siapa? marketing jadi sales tuh yang action jualan push gitu iya 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 berarti mereka sebenarnya juga ideally hand in hand tidak boleh saling silo gitu kalau kita bicara tim gitu gak boleh silo gak boleh kerja sendiri-sendiri sales harus tahu marketing marketing juga sedikit banyak harus tahu sales sehingga semuanya bisa jalan bareng-bareng gitu mbak Helga ya betul dan kalau perusahaannya masih kecil mungkin marketing sama sales ini satu orang kali kepalanya kalau di Edo gimana dok? sales dan marketing masih dikerjain semua sendiri atau udah ada timnya nih sekarang? ada timnya mas Mikri ya sudah ada timnya nah apakah itu juga sebenarnya menjadi bagian dari karena kemarin kan dapat 197 juta ya mungkin itu nyambung ke pertanyaanku apakah itu kemudian digunakan juga untuk develop team atau buat apa kemarin hibah modal yang didapatkan? ya mas Mikri jadi kemarin memang ada beberapa masalah yang disinggungkan kemarin juga selepas dari acara DSC kan kita juga ada mentoring dan sebagainya juga ya gitu jadi gak dilepas gitu aja jadi kemarin memang ada beberapa masalah yang dialamin sama Apple Celup terkait yang memang masih kurang adalah di marketing jadi penjualan waktu itu dan juga sama apa namanya kita mekanisasi dari produksi aja sih gitu jadi ada beberapa alat yang kita belilah gitu kemarin alatnya ya itu di belakang apakah produknya Apple Celup yang aku lihat di belakang kasih lihat dong kasih lihat dong itu dia nah ini yang kemarin aku coba ini kayaknya ya peppermint ya ini ya aku kemarin yang aku coba ini yang original yang kayu manis nih oh itu yang kayu manis enak sih Mbak Helga mungkin nanti kalau ada kesempatan kayaknya harus nyobain aku mau coba aku bisa beli dimana ya kalau di Jakarta kalau di Jakarta aku bisa beli dimana Tokopedia oh iya bisa Tokopedia oke oke siap nanti aku coba oke 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 Edo mungkin pertanyaan terakhir buat aku dari aku ke Edo setelah melalui perjalanan DSC tahun lalu kenapa sih menurut Edo Challengers harus ikutan DSC ke sebelah sini oke jadi terus terang Diplomasi Challengers Challenge adalah salah satu kompetisi yang sebenarnya pertama kali saya ikut kompetisi nasional seperti ini dengan sebesar ini juga sebenarnya gitu dan kalau saya melihat dari cerita beberapa teman-teman juga dan saya yang alami juga bahwa DSC ini sebenarnya kompetisi tapi bukan bukan sekedar kompetisi gitu karena di dalamnya itu kita akan mendapatkan mentoring dapat mentor-mentor yang luar biasa terus kemudian yang jelas dapat pendanaan gitu yang ketiga adalah setelah itu kita masuk dalam sebuah networking yang udah ada di Diploma Stasis Challenge gitu jadi menurutku ini kesempatan yang luar biasa sekali dan ketika saya ikut bahkan mungkin ini adalah salah satu momen dari sekian banyak perjalanan hidup saya yang sebenarnya cukup menyenangkan dan mengubah banyak pola pikir saya gitu itu sih gitu dan Mbak Helga saya juga sempat menjadi saksi hidup dari perjuangannya Edo tahun lalu karena waktu itu tahun lalu sempat apa namanya dipercaya untuk ngebantuin sedikit mengenai program ini challengers yang bisa masuk terus dan apa namanya melaju terus di kompetisi adalah memang challengers-challengers yang seperti tadi Mbak Helga bilang punya purpose mereka purpose-nya clear mereka tahu passion mereka dan mereka kerjain itu benar-benar jadi ini adalah mungkin Edo salah satunya dari sisi Mbak Helga sendiri mungkin dari sisi mentor nasional kenapa kira-kira challengers harus ikutan DSJ? menurut aku kayaknya tadi udah terkomunikasikan melalui videoku juga ya bahwa kalau kita gak ada mentor kita tuh belajarnya dari trial and error sendiri bisa sangat mahal aku pengalaman termahalku ya pengalaman termahalku adalah karena aku dulu buta gitu ya jalanin restoran aku gak pake financial and control yang baik aku dicolong sama tim yang aku percaya banget dari waktu aku bikin bergrins 500 juta dalam stall itu adalah pengalaman termahalku yang benar-benar menampar aku dan habis itu aku langsung bilang oke gue harus ngerti semua part of the business dan cara kita belajar gimana kalau misalnya kita gak belajar tentang itu aku belajar communication and marketing I have no idea finance itu gimana cara-cara kontrol ya gitu kan ya aku cari mentor aku cari mentor aku ikut workshop dan kalau kamu ikutan DSC ini basically kamu dapet itu semua for free kalau dulu aku harus bayar aku bayar mentornya benar-benar jadi ya ini ketempatan mas lah sempat disinggung juga sama Mbak Ines Stefani salah satu mentor kita begitu ada kelebihan dana masuk secara bisnis apa sih yang harus dilakukan dulu cari mentor cari mentor dan belajar bicara soal mentor sebagai salah satu mentor nasional DSC tahun ini nih Mbak Helga kira-kira kenapa sih teman-teman challengers harus memilih Mbak Helga sebagai mentor di kompetisi DSC tahun ini sebenarnya sih teman-teman mau pilih mentor yang mana aja boleh tergantung kebutuhan lah ya tergantung kebutuhan cuma kalau misalnya teman-teman mungkin banyak pertanyaan di area marketing bisnis development branding promotion gimana cara mengembangkan bisnis yang niche dengan modal yang terbatas gimana cara mempromosikan produk secara kreatif gimana cara berkolaborasi dengan brand atau influencer itu aku bisa bantu jadi tergantung kebutuhan teman-teman sih cuma kalau teman-teman kebutuhannya disitu aku bisa membantulah sharing tentang pengalaman-pengalaman yang aku sudah lakukan selama tujuh tahun terakhir ini mengembangkan bisnis dari satu cabang ke sebelas cabang dan sekarang launching produk FMCG gitu masih-masih belajar juga tapi aku definitely bisa sharing banyak oke saling sharing tidak hanya dari kesuksesan tapi juga dari kegagalan atau kesalahan yang pernah dilakukan sebelumnya kayaknya Edo udah sampai mau bikin bisnis baru lagi demi mau ikutan DSC yang tahun ini kayaknya jadi untuk teman-teman challengers jangan ragu silakan saja langsung submit in the bisnisnya ke diplomatsukses.com dan untuk lebih tahu lagi detailnya caranya gimana sih untuk mendaftar kita saksikan video yang berikut ini hai challengers langkah-langkah yang harus diperhatikan saat mengisi form diplomat sukses challenge pertama-tama pastikan koneksi internet stabil jangan lupa siapkan KTP link Instagram dan link akun Facebook kamu ya buka website diplomatsukses.com lalu mulai dengan klik tombol login register terlebih dahulu bila challengers belum memiliki akun dengan memilih opsi belum punya akun setelah terdaftar silakan login dan kamu bisa mulai mengisi proposal ada 8 tahapan yang perlu challengers isi dimulai dari informasi data diri kamu perhatikan cara penulisan link akun Instagram dan Facebook kamu klik tombol selanjutnya untuk mengisi data di form berikutnya selamat menikmati setelah itu konfirmasi dengan mengupload foto tanda pengenal diri pastikan ukuran file-nya tidak lebih dari 5 MB setiap step yang kamu isi akan tersimpan secara otomatis form yang sudah kamu lengkapi akan ditandai dengan tanda centang kamu tetap bisa melanjutkan kemisian form kapanpun selama belum klik submit proposal bila kamu ingin meneruskan pengisi form kamu bisa klik tombol profile pastikan kamu sudah mengecek kembali data-data yang akan kamu submit karena setelah proposal yang sudah disubmit tidak dapat diedit lagi setelah selesai mengisi semuanya akhiri dengan memilih opsi submit proposal jangan lupa simpan nomor proposal kamu setelah melakukan submit semoga proposal kamu yang terpilih oke oke itu tadi kayaknya sudah cukup jelas ya step by stepnya jadi gak perlu ribet gak usah khawatir harus bikin deck keren-keren gimana karena semua template-nya udah ada jadi tinggal masukin aja oke sebelum saya amiri webinar hari ini seperti janji saya di awal tadi saya mau mengumumkan tiga orang pemenang voucher gopay yang sudah mengabadikan atau sudah men-share momen keseruan mereka nonton webinar malam ini untuk pemenang gopay dengan nominal 100 ribu rupiah selamat untuk at Batsi Day Off ya B-A-D Batsi Day Off dan kemudian untuk pemenang gopay 50 ribu masing-masing ada at fadilah underscore ulfa25 dan juga at dioranilora 96 oke jadi nanti langsung saja silahkan langsung konfirmasi ke DM dengan cara DM ke IG-nya Diplomat Sukses dan para challengers sekarang di screen juga sudah kita tampilkan survei jadi mohon sekali bantuan untuk para challengers untuk mengisi surveinya karena ini penting sekali juga untuk kita nanti meningkatkan kualitas webinar selanjutnya baik Helga Mas Edo saya ucapkan terima kasih banyak sekali untuk malam ini seru banget ngobrolannya kita mengenai marketing dan kita bisa langsung dapet contoh juga dari Edo yang kayaknya udah full on banget marketingnya mungkin Mbak Helga ada yang mau ditambahkan sedikit atau pesan-pesan terakhir buat para challengers pesan terakhir apa ya menurut aku yang penting pokoknya kalau marketing dan bisnis pertama awal-awal dua tahun pertama fokus cari product to market fit jadi cari gimana caranya produk kita sesuai banget dengan market yang kita layani sampai ini cocok banget terus dari situ aku selalu saranin semua orang untuk ngelakuin Lean Startup Principle tes dalam skala kecil launch dalam skala kecil dapat feedback dari customer improve lakuin itu terus sebelum kita skill gede-gedean jadi selalu kita pilot terus proses inovasinya supaya itu mengurangi resiko kegagalan benar-benar jangan langsung gede aja kecil take feedback kecil take feedback digulung terus di roll terus pasti lama-lama juga nanti akan menjadi besar terima kasih sekali lagi Mbak Helga dan Mas Edo saya juga mau ucapkan sedikit saya mau minta maaf kepada para challengers yang sudah ngasih banyak sekali pertanyaan malam ini sebenarnya Mbak Helga tapi kita gak bisa jawab semuanya karena keterbatasan waktu jadi mungkin nanti bisa langsung colek-colek either mentor nasionalnya atau colek-colek IG-nya diplomat siapa-siapa nanti kita bisa jawab di sana terima kasih sekali lagi Edo dan juga Mbak Helga untuk para challengers semua terima kasih sudah menyaksikan webinar malam ini ketemu lagi di webinar selanjutnya salam diplomat siap bikin gebraka thank you dengan adanya dampak COVID-19 ini kondisinya kok kita gak punya klien sama sekali kita tahu banyak orang kehilangan pekerjaan jadi penting banget untuk seorang entrepreneur untuk menemukan ekosistem bisnis yang cocok untuknya platform yang tepat tersebut bisa ngecek teman-teman benar gak sih kamu tetap konsisten terhadap problem-problem yang sudah kamu tentukan untuk diselesaikan kita perlu banyak inovasi-inovasi yang akhirnya kita bisa memenangkan cobaan ini yang penting kita sama-sama bekerja sama bekerja keras gimana caranya untuk keluar dari pandemi ini makanya jangan takut untuk mulai bikin gebrakan lebih dari sekedar menjadi problem solver kami ingin menyuntikkan semangat agar wilayah usahawan bangkit dan pulih kembali kami sangat menyambut ide-ide bisnis yang memiliki potensi untuk berkembang kompetensi ini memberikan ya hibah total 2 miliar untuk dibagi-bagikan kepada pemilik-pemilik ide-ide terbaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati